Bismillahirrahmanirrahim sahabat Kalau kita ingin disebut sebagai hamba yang bisa memperlakukan, mensikapi kasih sayang Allah Maka kita akan disebut dengan sebutan ibadurahman Siapa itu? Waibadurahmanuladiyam suna ala ardi haunan Kita akan merendah di hadapan Allah Tidak takabur, tidak sombong Kita tahulah ya, sikap-sikap sombong itu seperti apa Sikap sombong itu diantaranya mudah sakit hati Anti kritik Mudah kecewa Itu sikap sombong Kemudian mudah marah Itu sikap sombong Mudah-mudahan kita tidak memiliki sikap itu karena kita yamsuna ala ardi haunan Kita berjalan di muka bumi ini dengan merendah Kemudian ibadurahman juga dalam surat al-furqan ini Dinyatakan Apabila dia mendapatkan ucapan buruk atau diperlakukan buruk oleh orang lain Tetap dia menyebarkan sikap-sikap yang tidak membalas dengan keburukan Tetapi justru membalas dengan kebaikan Kebaikan akan menjadi dakwah yang luar biasa Bahwa keteladanan jauh lebih fasih mengingatkan orang Memberikan dakwah kepada orang daripada ucapan Dia akan sebarkan semua keselamatan Dia akan sebarkan kebaikan Meskipun dia diperlakukan buruk Kemudian Orang-orang yang bisa menjadi hamba yang mampu memanfaatkan kasih sayang Allah Mereka akan bangun tengah malam Kemudian sujud Kemudian tahajud Dan yang mereka minta bukan dunia ini Mereka meminta dengan doa Dia minta terhindar dari siksa api neraka Dia minta Allah melindungi dirinya dari siksa api neraka Karena dia tahu persis Oh siksa neraka itu sangat penting Nah sahabat jadilah ibadurahman Jadilah hamba yang bisa menerima cinta Allah dengan sikap yang benar Memerendah Menebarkan kebaikan Dan Berdoa Berdoa meminta agar Allah tidak memberikan siksa kepada dirinya di neraka Masya Allah Membiarkan kezoliman itu dosa Dia akan meminta kepada Allah agar dihindarkan dari siksa neraka Kemudian dihindarkan dosa Membiarkan kebohongan itu dosa Tentu kita akan perbaiki kebohongan dan kezoliman ini Dengan sikap-sikap yang salama Yang cara-cara yang baik Dengan cara-cara yang menyelamatkan Mudah-mudian kita tidak termasuk orang yang Tidak disayangi oleh Allah Karena kita tidak mampu menerimanya Kita mampu menerima kasih sayang Allah dan memperlakukannya dengan baik Insya Allah Kita menjadi ibadurahman Itu saja Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati